Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di POM channel Bimbingan online matematika Pada kesempatan kali ini kita akan bahas Dimensi 3 bagian 3A Dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM channel Ada pun materi dimensi 3 bagian 3A Sudut yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini Yang pertama, sudut antara dua garis Yang kedua, sudut antara garis dan bidang Dilengkapi dengan latihan soal dan pembahasan Dan nantinya kita akan bahas satu per satu Dengan mudah dan gampang dipahami Tentunya bersama dengan POM channel Baik, untuk materi yang pertama Terkait dengan sudut antara dua garis Kita akan bagi menjadi dua Yang pertama, dua garis yang saling berpotongan Yang kedua, dua garis yang saling bersilangan Kita akan bahas bagian yang pertama Dua garis yang saling berpotongan Silahkan diperhatikan Bidang alpha Garis G dan garis H Ini merupakan dua garis yang saling berpotongan Di titik P Sudut yang dibentuk oleh garis G dan garis H Ini merupakan sudut lancip Yang terbentuk oleh kedua garis Ada pun cara menentukan besarnya sudut Antara garis G dan garis H Yaitu Menentukan sembarang titik Pada garis G dan garis H Yang kita sebut sebagai titik A Dan titik B Sehingga Besar sudut Antara garis G dan garis H Adalah A B Selanjutnya kita akan bahas sudut Antara dua garis yang saling bersilangan Silahkan diperhatikan Garis G ini merupakan garis yang menembus Bidang alpha Garis K Ini merupakan garis yang terletak Pada bidang alpha Garis G dan garis K Ini merupakan dua garis yang saling bersilangan Saling bersilangan Ada pun langkah ataupun cara Dalam menentukan sudut Antara dua garis yang saling bersilangan Dengan cara Menggeserkan salah satu garisnya Sehingga berpotongan Garis K kita akan geser Sehingga berpotongan dengan garis G Di titik P Langkah selanjutnya sama Untuk menentukan besar sudutnya Kita akan tentukan sembarang titik Pada garis G dan garis K Afsen ini Yaitu C dan D Sehingga besar sudut Antara garis G Dan garis K Sama halnya Dengan kita menghitung besar sudut Antara garis G dan garis K Absen Setelah kita geser Garis K Yaitu C P Sangat mudah bukan? Dan supaya lebih jelas Kita akan latihan soal Terkait dengan materi yang pertama Silahkan diperhatikan Kubus A, B, C, D, F, G, H Tentukan besar sudut Yang terbentuk oleh garis-garis Yang pertama B, D, dan B, C Kita akan hubungkan terlebih dahulu B, D, dan B, C B, D, dan B, C Ini merupakan dua garis Yang saling berpotongan Di titik B Besar sudut yang dibentuk Adalah D, B, C Perhatikan Karena D, B, C Ini merupakan siki tiga Siku-siku sama kaki Siku-siku di C Sehingga besar sudutnya D, B, C Adalah 45 derajat Soal yang kedua Sudut yang terbentuk oleh garis-garis B, G, dan G, E Kita akan hubungkan terlebih dahulu B, G, dan G, E B, G, dan G, E ini merupakan dua garis Yang saling berpotongan Di titik G Sehingga besar sudut yang dibentuk Adalah B, G, E Kita akan hubungkan B, G, G, E Jika kita hubungkan Jika kita hubungkan Maka terbentuk suatu segi tiga Sama sisi Sehingga sudut yang terbentuk Adalah 60 derajat Derajat Selanjutnya AC dan EH Kita akan hubungkan terlebih dahulu AC EH ACEH ini merupakan contoh Dua garis yang saling bersilangan Untuk menentukan besar sudutnya Kita akan geser salah satu garisnya EH Kita akan geser Sehingga Berpotongan dengan garis AC Di titik A Sehingga Sudut yang dibentuk adalah DAC Karena DAC ini merupakan Siki tiga Siku-siku sama kaki Siku-siku di D Sehingga Besar sudut DAC Adalah 45 derajat Sangat mudah bukan? Materi selanjutnya Materi kedua Sudut antara garis dan bidang Silahkan diperhatikan Bidang alfa Garis G Kita akan menentukan sudut Antara garis G Dan bidang alfa Perlu diketahui Garis G Ini merupakan garis Yang menembus bidang alfa Di titik P Untuk menentukan besar sudut Antara garis G Dan bidang alfa Langkah yang pertama Kita akan tentukan titik Pada garis G Yang kita sebut sebagai Tite E Kemudian Kita akan proyeksikan Tite E Pada bidang alfa Dengan cara Kita akan tarik garis Dari titik E Teka lurus Bidang alfa Di titik F Sehingga Sudut antara garis G Dan bidang alfa Adalah E Dan supaya lebih jelas Kita akan latihan soal Terkait dengan materi yang kedua Silahkan dibaca dengan teliti Dengan saksama Kemudian perhatikan langkah-langkah Penyelesaiannya Langkah yang pertama tentunya Kita akan gambar terlebih dahulu Suatu kubus Kemudian perhatikan Perhatikan titik potongnya Kita akan hubungkan terlebih dahulu BG Bidang ACGE BG Dan ACGE Berpotongan di titik G Sehingga Kita akan tarik garis Dari titik G Ke bidang ACGE Teka lurus Yaitu GO Sehingga Sudut yang dibentuk Adalah BGO Langkah selanjutnya Kita akan selesaikan Dengan menggunakan Teorema Pitagoras Dan bantuan Demi Samidesa Pertama Kita akan menentukan Panjang dari BO BO Ini merupakan Setengah dari BD Panjang BD Bisa dicari Melalui Teorema Pitagoras Atau dengan menggunakan Rumus Diagonal sisi Pada gubus Yaitu Sisi Akar 2 Karena Sisinya 4 cm Maka BD Sama dengan 4 Akar 2 Sehingga Panjang BO Setengahnya 2 Akar 2 Setelah BO Kita akan tentukan Panjang BK BK Ini juga merupakan Diagonal sisi Sehingga Panjangnya BK 4 Akar 2 Perhatikan Tetanya Karena yang diketahui Adalah Depan dan Miring Maka Kita akan Gunakan Sinusnya Sinus Teta Sama dengan Demi Depan Miring BO Per BK Kita akan Masukkan Angkanya Kita akan Bagi 2 Per 4 Sama dengan Setengah Sin Teta Sama dengan Setengah Maka Teta Sama dengan 30 Derajat Sangat mudah Bukan Ada pun Cara yang Kedua Pada soal Yang sama Cara yang Lebih mudah Dan gampang Dipahami Silahkan Diperhatikan Langkah-langkah Penyelesaiannya Langkah pertama Sama Kita akan Hubungkan Terlebih Dahulu BK Dan AC GE Berpotongan Di Titik G Sehingga Kita akan Tarik Garis Dari Titik G Tekak Lurus Pada Bidang AC GE Yaitu O Sehingga Besar Sudutnya Andalah B G O Silahkan Diperhatikan Langkah Selanjutnya Ini Berbeda Langkah Selanjutnya Kita akan Buat Garis Bantu Yaitu B D Sehingga Terbentuklah Suatu Segitiga B D G B D G Ini Merupakan Segitiga Sama Sisi Dan Perlu Diketahui Sudut Dari Segitiga Sama Sisi Adalah 60 Derajat Sehingga B G O Ini Merupakan Setengah Dari B G D Artinya Setengah Kalikan 60 Derajat Yaitu 30 Derajat Sangat Mudah Bukan Latihan Soal Selanjutnya Terkait Dengan Materi Yang Kedua Silahkan Diperhatikan Pada Soal Ini Kita akan Menentukan Tangan Sudut Antara Garis GC Dan Bidang BDK Silahkan Diperhatikan Gambar Di Sebelah Kanan Garis GC Dan Bidang BDK Berpotongan Di Titik G Sehingga Kita Tarik Garis Dari Titik G Ke Bidang BDK Tegak Lurus Sehingga Sudut Yang dimaksud Adalah CGP Kita Pindahkan Terlebih Dahulu Kemudian Kita Menentukan Panjang CP Dan CG Karena CP Ini Merupakan Setengah Dari AC Maka Kita Menghitung Terlebih Dahulu Panjang AC Bisa Melalui Teorema Pitagoras Atau Dengan Menggunakan Rumus Diagonal Sisi Kubus Yaitu Sisi Akar 2 Sehingga Panjang AC Sama Dengan 10 Akar 2 Tentunya Panjang CP Setengah 5 Akar 2 CP 5 Akar 2 Kemudian CG Sama Dengan Sisinya 10 cm Sehingga Langsung Kita Jawab Tangan Alpha Sama Dengan Desa Desa Artinya Depan Samping Depan Samping CP Per C 5 Akar 2 Per 10 Sehingga Tangan Alpha Sama Dengan Setengah Akar 2 Sangat Mudah Bukan Demikin Tadi Pembahasan Singkat Dimensi 3 Bagian 3A Dengan Mudah Dan Gampang Dipahami Bersama Dengan Bomb Channel Terima Kasih Untuk Like Share Dan Subscribe Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh